bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepandai di my youtube channel di video kali ini saya akan membahas tips tentang video short agar tampil trending video short sendiri dapat membantu untuk perkembangan channel kita sendiri dan dimana teman teman video short juga bisa membantu untuk menambahkan subscriber untuk channel kita nah bagi teman teman khususnya bagi para youtuber pemula yuk ikuti terus video ini jangan di skip agar informasinya tersampaikan secara detail baik teman teman sebelum kita membahas tentang tips video short kita lihat terlebih dahulu video short saya yang tampil trending kita langsung masuk aplikasi youtube studio kita buka content lalu kita pilih short disini kita urutkan menurut paling banyak yang ditonton nah teman teman bisa lihat disini salah satu video short saya dengan judul lagu anak Indonesia hashtag pokameame hashtag short hashtag bayi hashtag edukasi sudah mencapai penayangan sebanyak 111,2 ribu atau video short ini sudah ditonton sebanyak 111,2 kali ditonton dengan jumlah like atau yang menyukai sebanyak 1,8 ribu kita lihat terlebih dahulu videonya dari pengalaman saya tips agar video short tampil trending kalian pastikan ketika upload video short teman teman masukkan judul yang sesuai dengan konten disini disini saya memasukkan judul lagu anak indonesia karena saya karena judul tersebut berhubungan dengan lagu yang saya masukkan dan juga isi dari konten saya sendiri yaitu objek dari video short ini adalah anak-anak atau balita dan disini saya menambahkan hashtag pagar pokameame karena itu berhubungan dengan judul lagu yang saya masukkan pagar short karena ini merupakan video short pagar bayi pagar edukasi karena kontennya berhubungan dengan bayi dan pembelajaran untuk bayi penonton disini kalian bisa memasukkan judul yang tepat agar video tersebut bisa mudah dicari oleh para penonton dan juga agar memudahkan pihak youtube merekomendasikan video short kita untuk tampil di beranda para penonton nah jangan lupa setelah kalian menambahkan judul kalian tambahkan hashtag yang terpenting tambahkan hashtag short lalu di samping itu kalian bisa menambahkan hashtag lainnya yang berhubungan dengan konten video short tersebut nah memasukkan lagu atau musik juga sangat berpengaruh ya teman-teman karena ketika kita memasukkan lagu atau musik yang sedang trending akan lebih cepat trending dan banyak viewersnya di samping teman-teman membuat konten video buatlah video short sebanyak-banyaknya baik itu untuk hiburan pengetahuan dan lain-lain karena itu salah satu bonus untuk kita dan teruslah berkarya dan jadilah anak bangsa yang berkreatif nah teman-teman bisa mencobanya dengan membuat video short diselah kita membuat konten-konten video karena ketika video kita mendapatkan viewers yang banyak masuk trending di youtube maka itu akan membantu perkembangan untuk channel kita sendiri nah disini intinya ketika kita membuat atau meng-outload video short jangan lupa ketika kita sudah menambahkan judul kita tambahkan pula hashtag yang dimana isi dari hashtag itu sesuai konten tentunya dan carilah hashtag yang sering dicari oleh penonton misalnya hashtag short atau yang sedang viral sekarang hashtag judul lagu dan tentunya harus sesuai dengan isi video short yang kita upload nah segitu saja video saya kali ini semoga video ini dapat berfaedah bagi teman-teman semua disini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajarkan teman-teman disini saya juga masih dalam proses belajar mohon maaf kurang lebihnya jika ada kritik dan saran teman-teman boleh tulis di kolom komentar karena itu sangat membantu bagi perkembangan channel ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, subscribe dan ikuti terus video-video saya selanjutnya salam silaturahmi salam sadayana salam saduluran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati